Intro Wah, akhirnya sampe juga nih di hotel Hmm, tapi Nyai kemana ya manis ya Nyai, dimana sih lu Nyai? Boyan, gue titip Lufti dan keluarganya ya Gue izin pamit dulu, karena gue lupa Sudah ada janji sama anak gue Nah, sekarang udah sampe Aneh, kita makan Ya, silahkan duduk Nah, Lufti disini Ibu disitu sama adek, sama papa disitu Makanannya mana, Kak? Oh, tenang, Kak Boyan udah sediain Pokoknya ini spesial buat Lufti Karena kan Lufti kerja mulu Nah, sekarang Kak Boyan sama tim Bronis Mau ngajak, Kak Lufti senang-senang Oke, Nih, Nih Aku panggilin ya makanannya ya Nah, ada dateng makanannya Yeayy Dateng deh makanannya Kak Boyan, aku belum pernah makan yang kayak gini tau Kak Boyan Taraaa, ini dia menu makan siang kita hari ini Wah, ada ikat, ayam, sayur, bisur tuh yang lucu-lucu banget Semua ini disajikan oleh safenya langsung loh Kak Boyan, sebelum kita makan Baca doa dulu Iya dong harus, karena kalau kegiatan apapun Awalnya harus berdoa Oke, kamu yang mimpin doanya ya Doa maksudnya gimana? Berdoa, dimulai Allahumma bariklana Imma rojokana Waktina azabana Amin Selamat makan Selamat Selamat makan Selamat menikmati Nah, cakep Nah, tapi nih sebelum berenang nih Pak Aku mau ngobrol-ngobrol sama bapak Tadi kan nama ibu udah ya Bapak nih Pak kemarin gak tanya Cepet ada apa namanya Cerita Bapak dulu pernah kena tipu ya Ceritanya dulu saya tagang Tagang baju Akhirnya kena di Jadi ada pemesan Terus pemesannya itu Minta nomor rekening Plus sama nomor PIN Minta verifikasi Nomornya Minta verifikasi nomor kodenya Jadi dicocokin Ini nomor ini masuk gak ke yang banking gitu Terus akhirnya dikasih nomor verifikasinya Semacam kayak dipaksa gitu Kayak hipnotis Jadi ternyata Lata polisi dari karta polisi Oh ini kena embanking Jadi kesedot saldonya bapak Karena bapak kasih nomor verifikasinya Iya, nomor PIN Itu berapa tuh pak? Kalau boleh tau pak? Nominal waktu bapak ketipu Itu sih ya Sekitar 35 jutaan 35 juta? Lutfi bangga gak punya orang tua kayak mama apa Lutfi? Bangga Lutfi Ada yang mau disampaikan gak sama mama sama papa Buat mereka berdua Ayo Kenapa kamu sedih? Ayo dong omong, mumpung ada mama papa Apa yang mau kamu ungkapin? Mama, pak Makasih udah mendidik Lutfi dengan baik Iya Sama-sama Kita semangat bareng-bareng ya bang Abang jangan pernah putus asa Abang juga jangan pernah Berhenti buat semangatin mama sama bapak ya Ya kita berjuang bareng-bareng ya Pak, mohon maaf pak Bapak sedih ya pak Ngeliat perjuangan Lutfi selama ini Ada gak sih pak yang mau diungkapin gitu sama bapak Lutfi Harapan kedepan buat Lutfi tuh seperti apa Pembelajar 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 yang baik Pembelajar Pembelajar Pemaستat Zidik